Dalam Islam kita mengenal banyak cara untuk mengungkapkan perbuatan buruk, perbuatan jelek, perbuatan tercelah, perbuatan nista, dan biasanya istilah-istilah tersebut punya irisan-irisan. Irisan, bisa jadi irisan pemaknaan itu yang satu memaknai dengan pemaknaan yang lebih luas, yang satu lagi lebih sempit, atau yang satu memaknai dengan pemaknaan yang menggambarkan bentuk-bentuk tertentu, sementara istilah yang lain memaknai bagian-bagian lainnya. Nah, kalau kita melihat istilah untuk memaknai keburukan, kejelekan, ada begitu banyak ungkapan yang ada, misalnya ada istilah as-sayiat, kemudian juga kita mengenal ada istilah al-fahsyah, kita mengenal ada istilah al-mungkar, kita juga mengenal istilah al-ism, jamaknya asam, dan ada beberapa istilah-istilah yang lain. Untuk istilah al-ism, yang jamaknya al-azam, yang kalau diterjemahkan secara harfiah artinya perbuatan dosa. Tetapi, dalam hadis yang diriwati oleh An-Nawas bin Sam'an, ada yang membacanya An-Nawas bin Sim'an r.a, Nabi SAW menjelaskan al-ism sebagai bentuk lawan dari kata al-bir. Rasulullah SAW bersabda al-bir husnul khuluk wal-ismu mahaaka fi nafsika wa karih ta'ayyat toli'a alaihin nas. Jadi, al-ism adalah kebalikan, al-ism adalah kebalikan dari al-bir. Wal-ismu mahaaka fi nafsika wa karih ta'ayyat toli'a alaihin nas. Yang menarik dalam hadis An-Nawas bin Sam'an ini, hadis ini terdapat disuai muslim dan beberapa kitab hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan rambu, atau istilah sebagian ulama namanya do'abit. Rambu-rambu untuk mengenali dosa. Tetapi yang perlu dicermati bahwa rambu ini berlaku untuk orang yang punya kebersihan hati. Sebab orang yang fitrahnya sudah berubah, orang yang sudah sangat kotor hatinya, maka bisa tidak punya kemampuan memahami dosa seperti yang ada dalam hadis ini. Yang pertama, disitu, Wal-ismu mahaaka fi nafsika. Dosa itu adalah sesuatu yang terasa didadangku. Sebagai sesuatu yang membuat hati ini tidak tenang. Tidak tenang melakukan perbuatan tersebut. Kalau itu ucapan, tidak tenang dengan ucapan yang dilontarkan. Kalau itu tulisan, tidak tenang dengan tulisan yang sempat dituliskan, kemudian kalau itu disebarkan, diunggah, lalu kemudian tersebar, dia tidak tenang dengan itu. Ini do'abit yang pertama, atau rambu yang pertama. Untuk mengenali bahwa ini adalah dosa. Yang kedua, Wa karih ta'ayyat toli'a alihinnas. Tapi yang lain, untuk mengenali dosa, bahwa itu adalah dosa yang tidak pantas untuk kita kerjakan adalah, apakah kita merasa malu, merasa takut, seandainya diketahui oleh orang. Nah, dua kriteria ini, merasa tidak tenang, merasa tidak nyaman ketika berbuat dosa, dan yang kedua, takut diketahui oleh orang lain, ini adalah salah satu dari sekian banyak kriteria dosa. Atau rambu untuk mengenali dosa. Rambu untuk mengenali dosa. Tentu, ada yang sudah jelas-jelas dalam syariat kita, bahwa ini adalah dosa. Ada yang sudah jelas-jelas, dosa artinya, baik itu dengan nasa Quran, dengan hadis, itu tanpa harus dicek, apakah ini takut diketahui atau tidak, apakah menimbulkan rasa tidak tenang dalam hati, kalau sudah dengan nasa Quran, hadis, itu jelas. Tidak perlu dikonsultasikan. Tidak perlu dicek, apakah ini masuk dosa atau tidak. Tetapi, yang jelas, ketika kita memaknai dosa, ada dosa yang memang ada nasnya dalam Al-Quran, ada dosa yang ada nasnya dalam hadis, itu tidak perlu dicek apakah menimbulkan keraguan dalam diri atau tidak. Tentu yang fitrahnya masih bersih bisa mengenali hal tersebut, yang hatinya terisi dengan keimanan pasti bisa mengenali itu. Hati mudah untuk mencernanya. Nah, tetapi, ketika fitrah bisa jadi, sudah mulai bergeser, pikiran juga terpengaruh dengan berbagai subhat, atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang, maka bisa jadi orang tidak punya kemampuan untuk mengenali. Apakah ini kebaikan atau keburukan. Oleh karena itu, hadis ini hanya berlaku untuk orang-orang yang selain beriman, mereka juga terjaga dengan, terjaga fitrahnya, kemudian pemahamannya dengan pemahaman yang benar. Nah, mereka lah yang bisa mengenali, ini kebaikan, ini keburukan. Oleh karena itu, bagi kita, yang ada dalam hadis ini adalah, salah satu dari sekian banyak, cara kita untuk mengenali dosa. Karena bisa jadi dalam beberapa hal, kita belum bisa langsung mengenali, tetapi kita sudah mulai merasa, ini kayaknya ada yang tidak beres. Ini tidak tenang. Nah, untuk bisa mendapatkan hal-hal seperti ini, selain kita menguatkan keimanan, yang kedua, terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman agama, kita juga membiasakan untuk mengamalkan syariat yang ada, sehingga kepekaan kita terasa. Kepekaan kita terasa. Nah, ini, salah satu dari sekian banyak, ungkapan yang digunakan dalam syariat kita untuk memaknai, keburukan, dosa, kemaksiatan, kemungkaran, bisa dimaknai dengan, Al-Itham. Tentu ada makna-makna atau ada lafad-lafad yang lain untuk memaknai ungkapan dosa dengan bentuk-bentuk yang lain, tetapi paling tidak dari hadis yang dirilakan oleh Islam Muslim ini, dari sahabat An-Nawas bin Sam'an, kita mendapatkan salah satu pemahaman atau sebagian dari pemahaman tentang bagaimana memaknai dosa. Bagaimana kita mengenali dosa, kita mengasahnya dengan, kita mencoba untuk melihat bahwa dosa ketika dilakukan oleh orang beriman, pasti menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri, dan takut diketahui oleh orang lain. Kalau kita tidak menyebut contoh-contoh, sebenarnya banyak. Di zaman kita sekarang, kadang-kadang misalnya ada orang mencoba untuk menebar subhat pada dosa-dosa yang sudah jelas-jelas dilarang dalam agama, misalnya korupsi. Korupsi yang sudah jelas-jelas sebuah kemungkaran, dicoba dikemas demikian rupa, kemudian dicari argumen-argumen untuk menyatakan bahwa itu legal, itu dibolehkan. Dan dicarikan pembenaran-pembenaran, kalau perlu pembenaran dalam agama. Tapi kalau orang terus mengasah keimanan dan ilmunya, dibarengin dengan amal-amal yang terus dikerjakan, amal berupa ketaatan, sekaligus juga mencari kemaksiatan yang ada yang bisa ditinggalkan, maka kepekaan itu akan terasa. Selain juga, kalau ingin lebih kuat, jangan lupa diasah juga dengan doa. Minta kepada Allah SWT supaya dapat pembimbingan. Salah satu doa yang sering kita dengar dari beberapa ustadz, beberapa da'i, beberapa kiai, yaitu doa Allahumma arinal haqqo haqqo warzukna tiba'ah, wa arinal ba'atila ba'atila warzukna cittin haba. Kita sering mendapatkan pengajaran doa ini. Artinya, sering kita mendapatkan ajakan untuk membiasakan membaca doa ini sebagai bentuk memohonan kepada Allah SWT supaya kita dapatkan bimbingan. Ditunjukkan yang hak sebagai yang hak dan diberikan kemampuan untuk mengikutinya. Ditunjukkan yang batil sebagai kebatilan dan diberikan kemampuan untuk meninggalkannya. Mudah-mudahan Allah meneguhkan hati kita untuk bisa mengikuti kebenaran yang memang sudah jelas-jelas kebenaran dan kita bisa menjauhi kebatilan dan kita juga dibimbing untuk terus bisa mengenali mana yang batil dan mana yang hak. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu'a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.